selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 nah, baik presentasi saya akan bercinta, sebenarnya saya bingung tadi mau cerita apa, saya mau cerita tentang the joy of coding kesenangan dalam hal karena saya lihat mukanya disini lecak semua kita sudah kehilangan we're losing our joy happiness kehidupan kita baik, saya akan mulai ini ada videonya 4, 3 tapi manual ternyata robot, robotnya ini baik, ini saya, saya perkenalkan diri ceritanya saya panjang, kalau saya perkenalkan diri mungkin ada 3,5 jam jadi saya akan persingkat, banyak saya dosen di TB, saya dulu mengelola domain.id bertahun-tahun, kemudian saya dulu mengelola, dan sampai sekarang masih mengelola IDC, Indonesia Computer Emergency Response Team saya disebutnya serial teknopreneur, karena saya senang membuat perusahaan serial artinya banyak serial means lots of things, I started too many companies, serial artinya seri berseri seri kegagalannya tahun 2000 saya membuat 10 perusahaan IT mati 7 so I am an expert in creating dead companies but the thing is the one that I'd like to talk today is I love coding I mean, I love coding jadi kalau ada orang-orang relaxnya mau apa, main musik jalan-jalan, saya kalau mau relax coding di hardcore pisan yeah, I'm a hardcore I love coding I love coding I'll tell you later why I love coding and I want to bring you the joy of coding saya punya banyak-banyak perusahaan you know dan biasanya kalau saya programming saya menggunakan bahasa Perl bahasa yang sudah mati disini yang menguasai Perl ada cuma satu ya, malam lah kami berdua orang tua jadi mohon maaf Perl sudah hilang bersama Daniel Sor begitu ya I love coding and the thing is I love coding I love coding like ini are you okay hang on Jason ini yang saya suka nah keluar kayak gitu itu adalah kode Perl dan di sebelah kanan itu kode Perl yang berbentuk cinta itu kode Perl dan kalau dijalankan jalan nanti saya buktikan keren gitu ya jadi ya itulah dia saya senang Perl karena dulu satu-satunya bahasa yang tersedia di multiple platform kalau kita membuat kode saya sering melihat orang saya senang melihat kode kode yang jernih kode yang bagus I love to see code very beautiful codes love to I love certain people who are very good in coding in fact right now I'm trying to find good coders and I want to see their codes and I want them to teach my programmers how to code I have contacted one of two programmers that I think they have beautiful codes and I want them to teach my guys how to write good codes code is like humor when you have to explain it's bad jadi begitulah kalau anda membuat kode tidak usah gak banyak cincong orang lain bisa oh ya ngerti kodenya kadang-kadang rating susahnya kadang-kadang kalau kita di dunia saya dianggap wizard kalau kita bisa create code wineliner kodenya 20 baris disederhanakan jadi satu baris nah itu keren amat wah keren amat kodenya apa oh ini semua membuka file menutup file membuka ini nge-print adf kirim oh udah selesai satu baris ini iya kita sebenarnya saat baris ini sebenarnya kita bilang panggil sekretaris tolong ini nah udah jadi one line saya ngetik juga ada atasan saya dulu yang ngetik cuma satu jari kalau saya dua jari kalau dia satu jari dia bilang eh kamu kerjain ini ya nah itu dia satu jari ya one finger so that's it gitu ya mengapa mengapa why I love coding karena ada ini the sense of creating something out of nothing itu adalah properti dari Tuhan Tuhan itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada kun faiha kun malah kita berdoa oke bukan ya hari ini tidak kuliah ini tapi saya akan menceritakan kuliah agama tau siah pagi ini tapi itulah yang membuat saya senang sama dengan orang yang melukis dari empty canvas kemudian kita melukis jadilah lukisan gunung sungai burung sawah lukisan kita kayak gitu semua gitu ya it's godlike jadi sebagai contoh saya akan tunjukkan coding kita buat live coding aja live coding live coding saya akan lakukan di pearl enggak ding karena anda banyak pakai siapa yang tahu python oke python aja kita pakai python aja biar 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 ini ya makdir apa ya jakarta gak seru jakarta tempat 8 oke CD JKT48 kalau ini kalau python kan dia misalnya print hello world gitu kan ya kalau python kan ya ini python 3 jadi harus pakai kurung-kurung oke jalanan python 3 hello world eh sorry halo ya wihs keren amat deh komputer saya bisa bilang hello tapi lebih menarik ini gak menarik deh saya tambahkan menarik lagi apa ya kita buat loop 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 for for i in range berapa ya 5 aja 5 aja kita mau print titik oke ini aja kasih import time time kita mau buat time sleep 5 detik kali ya terus kita habis itu print hello body nah menarik kan ya penerian 10 saya codingannya masih pakai vi saya tahu kalau anda stuck di vi saya masuk via gak bisa keluar itu sampai 3 tahun pak saya masih stuck di vi pak gitu ya jadi ya begitu lah ya aduh ya print saya pasti termasuk orang lama yang kayak gini aja nah inilah kalau saya ini ya kalau saya nganggur saya gini ya benar serius gitu ya gitu ya nah saya jalanin python 3 halo wah hebat dia bisa bilang halo world keren amat ini komputer atau robot robot yang dia bisa bekerja sendiri-sendiri kemudian dia bisa apa mengetikan titik-titik menunggu saya berpikir nih komputer lagi mikir jadi lagi mikir di belakangnya itu ada 7 server disana pakai Kafka itu kalau gak terlalu muter think thinking thinking jadi inilah kalau anda salah desain arkitekturnya kayak gini pak desainnya parah lah pak ini arkitekturnya wah ini salah pak arkitekturnya jadi ini lambat memang ini salah desain arsitektur atau salah desain coding, gak tau saya tapi saya senang kayak gini-ginian ini untuk memberikan waktu untuk saya leha-leha dulu supaya saya nanti seolah-olah disapa oleh komputer saya itu kan keren amat ya dia manggil saya nih halo, 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 ya, ya apa kabar, apa kabar, apa kabar, baik ya jadi gitu ya, jadi inilah yang saya lakukan untuk apa ya relaxing saya membuat sebuah chatbot chatbot in 10 seconds jadi ya beginilah gitu ya but I love doing this I love doing this, this is the joy of creating something out of nothing sebagai contoh, saya membuat blog membuat blog itu paling susah kalau kita mencari topik setiap hari disini punya blog siapa? gak banyak lagi ya sekarang blog gitu ya apa itu pak blog? itu jaman 30 tahun yang lalu jadi kita membuat blog, tulis gitu ya hari ini tau topiknya besok udah susah cari topik besoknya susah cari topik nah habis itu saya membuat topik generator jadi hari ini ah gak punya topik saya jalankan dia akan bilang what is your favorite music? oke buku apa yang membuat Anda kesal? kapan Anda terakhir tertawa? kapan terakhir Anda marah? siapa yang Anda paling benci? teman Anda yang paling jelek siapa? dan seterusnya sebetulnya itu sudah saya masukin dalam array tinggal di random aja kalau saya punya 300 topik yang saya masukin itu saya punya 365 saya maka siap saya punya topik setiap hari satu jadi itulah luar biasa jadi cuma gini-gini aja this is what I do and I enjoy doing it because I create something out of nothing baik saya kembali lagi berikutnya lagi nah yang menjadi masalah adalah tadi saya sudah tunjukkan ya kode-kodenya oh ada satu lagi kode yang belum saya tunjukkan ya kode yang itu tadi ya yang love itu tadi ya Jakarta mungkin ya nah ini saya lihat pearl script nah ini beneran kayak gini ya teng-teng-teng-teng-teng coba kita jalankan ya pearl pearl love Kristen will you marry me? ya jadi kodenya jalan ya ya edun gak deh this is what I love about pearl there are so many things that you can do some funny thing you know weird things jadi ini ini kalau dijalankan jalan itu kode yang jalan gitu ya tapi kalau ini butuh wizard menjadi wizard oke lah butuh waktu lama untuk menjadi ini oke nah pertanyaannya lagi next thing is how to become a good programmer ya tadi setiap orang pasti bisa menulis setiap orang bisa menggambar tapi bagaimana kita bisa menjadi maestro menjadi maestro menjadi orang yang kodingannya bagus nah ada macam-macam saya hanya dua aja first of all you do a lot of jam session just like pemain musik kalau pemain musik main sendiri gitu ya oke lah tapi begitu ada acara festival segala macam maka dia main oke saya lihat oh itu jimmy hendrix mainnya kayak gitu saya mau nonton jimmy hendrix jimmy hendrix udah meninggal ya baik-baik gitu ya jadi kalau mau menonton marilah kita nonton di alam kubur dulu anaknya ada ya saya belakangan jadi gitu demikian pula dengan skill kita coding it's the same thing with coding we have to do lots of jam session ketemu dengan orang yang kodenya baik eh kita coding bersama gitu saya terakhir coding bersama dengan murid saya mahasiswa eh bukan anak usia 12 tahun dia very good in python java coding jadi saya berapa faris kita coding ya saya coding ya abis dia bilang pak itu gak bisa digituin pak itu list pak oh iya oke 12 tahun and i love doing it jadi jam session supaya kita juga tidak minder jadi kita bisa tahu ya codingnya kayak gitu oh si ini juga codingnya gitu the best coder in the world oh iya codingannya kayak gitu jadi kita gak minder dan kita lama-lama jadi bagus yang kedua make a contribution to open source project make contribution pada prinsipnya gitu saya tahu anda sudah capek kerja di dalam perusahaan anda masih sekolah segala macam tetapi make contribution do make a contribution sekedar menerjemahkan saja juga bisa membuat contribution partner saya pak Andika dia senangnya menerjemahkan libro office sama dia terjemahin debian sama dia diterjemahin gitu dia langsungnya tiba-tiba diterjemahin gitu dulu saya juga begitu saya ikut di RFC RFC dengan teman-teman disana kadang-kadang saya udah gak ngerti lagi technical terms saya udah gak ngerti tapi yang saya lakukan saya menjadi tester segala macam sehingga ada contribution to society saya tidak ingin orang-orang Indonesia dianggap sebagai parasit ya parasit kita cuma pakai-pakai-pakai let's contribute sehingga orang-orang di dunia tahu bahwa kita ini orang Indonesia juga pinter dan kita juga berkontribusi karena kalau di dunia yang tahu dari Indonesia adalah TKW dikenal di dunia jadi kalau kita we are good programmers mana buktinya dia berjagoan dia jagoan dia contribute disini wah oke oke jadi orang-orang akan percaya jadi make contribution dan jangan takut ikutlah kontribusi yang sudah ada aja ikut ya ikut kontribusi dan berikutnya lagi itu yang dua utama tapi yang lebih penting adalah always learning ini adalah buku-buku saya belajar jadi saya belajar saya belajar praktis kemudian saya juga belajar teorinya mundur saya ambil sampai S1 sampai data structure algoritma graph theory compiler construction language theory itu buku-buku inilah buku-buku yang I've gone through these are old books by the way but you can you can learn from new things like for example you can learn from her there's another oh don't know Pak Budi why did you do that to me itu pengarangnya dia jadi itu ada pengarangnya disitu oh you can learn so many things di luar itu ada Kafka I love logs and things like that ini adalah hal-hal yang memang tidak ada ininya lagi tidak ada dan terakhir and don't forget the joy of coding begitulah saya ingin lebih banyak tanya jawab maka pertanyaan saya atau presentasi saya saya hentikan sampai sekian dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih